Ke polosek yang kita datangin, saya minta maaf. Kalau melibatkan mereka, seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin dan kenapa kita post. Organisasi sahabat polisi resmi melaporkan pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven akibat membuat konten prank KDRT pada Senin 3 Oktober 2022. Sebelumnya di hari yang sama, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi polosek kebayoran lama, Jakarta Suatan pada Senin 3 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tindakan itu mereka lakukan setelah konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menuai kecaman publik. Baim dan Paula rupanya menemui polisi yang mereka kerjai dalam konten prank itu, yakni Aibtu Syahrul Budiawan. Namun pedugas mengarahkan agar mereka langsung meminta maaf kepada Kapolsek Kebayoran Lama. Senang niatnya disambut, Baim pun juga menyebut ingin meminta maaf kepada satu anggota yang lain. Saat keluar dari ruang SPTK, Baim menjelaskan bahwa pembuatan konten prank KDRT itu dilakukan karena ia merasa kenal dengan anggota polisi di Polsek Kebayoran Lama. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share suruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!